Kenapa kita tidak bisa meraih harta yang berlimpah? Kenapa kita tidak bisa meraih harta yang berkah? Karena adanya hambatan-hambatan dari diri kita, rintangan-ringatan dari kita, ada tarikan-tarikan dari diri kita. Mungkin keluarga kita yang seharusnya mendukung, malah menarik kita untuk tidak meraih itu. Kemudian di depan juga ada hambatan-hambatan, hambatan dari diri kita sendiri. Kadang rasa tidak percaya diri, rasa rendah diri, bahasanya saya tidak mungkin jadi kaya, saya tidak mungkin mempunyai harta berlimpah. Itulah yang diajarkan di MHB-HB itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Hantoro, asal dari Kaliman Barat, tepatnya di Kabupaten Kuburaya. Saya mempunyai usaha toko stationery, dan kemudian juga menjalani usaha untuk pembibitan ikan. Dalam hari ini ikan nila dan ikan patin. Usaha ini saya tekuni sekitar mulai tahun 2018. Karena sebelumnya, tahun 2019, saya risen dari sebuah perusahaan nasional. Di MHB-HB ini, kita diberi kunci-kunci untuk menjadi, memiliki harta yang berlimpah, harta yang berkah. Di akhir-akhir acara ini, saya merasa bahwa acara ini memang wajib diikuti jika Anda semua ingin mendapatkan hidup yang kaya raya, berlimpah, dan berkah. Insya Allah. Ketakutan untuk melakukan kendala-kendala hambatan-hambatan akan kita dapat singkirkan. Ketakuan kita cuma satu, hanya kepada Allah Ta'ala. Jadi untuk rekan-rekan saya yang di Kalimantan Barat khususnya, sesama penggerak masyarakat Tanpa Riba, terima kasih atas support-nya. Semoga rekan-rekan semua, sahabat-sahabat, ahli surga semua, bisa menyusul kami untuk event-event yang lain. Dan segera, apa yang dihajatkan, akan segera terrealisasi dengan ridho dari Allah SWT. Pendapat saya terhadap MHB-HB ini, yaitu, luar biasa. Pada dasarnya, kita bisa, kita bisa untuk mempunyai harta berlimpah, harta yang berkah. Insya Allah, Allah maha kaya, Allah pemberi kekayaan, maha pemberi kekayaan. Hanya kepadanya, kita meminta, dapat saya ceritakan, gimana pengalaman saya mengikuti kegiatan MHB-HB ini. Di hari pertama, saya diajari untuk, kita tidak boleh menolak, tidak boleh menolak. Seandainya kita menolak, seandainya, ibaratkan suatu aliran air, sampai pada kita, kita tutup. Itu akan mampet, tidak akan jalan-jalan. Kemudian, pelajaran-pelajaran yang lain, yaitu, bahwasannya, kita ada batas-batasan. Kenapa kita tidak bisa meraih harta yang berlimpah? Kenapa kita tidak bisa meraih harta yang berkah? Karena, adanya, hambatan-hambatan dari diri kita. Rintangan, ringan dari kita. Ada tarikan-tarikan dari diri kita. Mungkin, keluarga kita yang seharusnya mendukung, malah menarik kita, untuk tidak meraih itu. Kemudian, di depan juga, ada hambatan-hambatan. Hambatan dari diri kita sendiri, kadang, rasa tidak percaya diri, rasa rendah diri, bahwasannya, saya tidak mungkin jadi kaya. Saya tidak mungkin memiliki harta berlimpah. Itulah yang diajarkan di MHB-HB itu. Kita harus optimis. Bahwasannya, anggapan-anggapan itu, memori-memori yang sudah tertanam dalam otak kita, bahwa kita adalah tidak bisa melakukan orang-orang yang kerjakan. Itu tidak benar. Itu adalah tipuan saja. Jadi, pada prinsipnya, di MHB-HB ini, adalah, apa yang sudah tertanam dalam benak kita, di otak kita, dari pikiran kita, kita akan install ulang. Install ulang. bagaimana kita menjadi mental kaya. Allah maha'ala beri rezeki. Kita bisa menerima rezeki. Ketika wadah rezeki kita kecil, hanya segitu, yang kita dapatkan. Jika kita cuma punya gelas, hanya satu gelas itu penuh yang bisa kita dapatkan. Tapi kalau kita menyiapkan gentong yang besar, atau kolam yang besar, segitulah, sebegitulah Allah akan memberikan rezeki kepada kita. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wabilahi Taufiq Walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.